Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran prakarya Teruntuk anak-anakku kelas 7 Khususnya SMP Anajah Gondang Seragen yang saya cintai Mungkin kalian belum mengenal saya ya Jadi sebelum ke materi kita perkenalan dulu Perkenalkan nama saya Pak Andra Kalian nanti juga bisa memanggil saya Mas Andra gitu aja ya Disini saya mengajar mata pelajaran prakarya Nanti pokoknya kita belajar bareng gitu aja ya Kalau saya ada salah nanti bisa dibenarkan Sebaliknya kalau nanti kalian ada yang keliru Kita saling membenarkan gitu aja Intinya kita belajar bersama-sama Sebelum ke materi mari kita berdoa terlebih dahulu Menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat selalu Dan tetap semangat untuk menambah ilmu Jaga selalu kesehatan kalian Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup Jangan lupa belajar Sebelum ke materi saya harap kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran prakarya Kelas 7 bab 1 Yaitu tentang kerajinan serat dan tekstil Mungkin anak-anakku sudah pernah mendengar tentang kerajinan dari bahan serat Atau tekstil Oke nanti kita kupas dari apa itu pengertian serat Apa itu pengertian tekstil Dan lain sebagainya Langsung saja kita menuju ke materi Bab 1 Kerajinan serat dan tekstil Prakarya kelas 7 SMP Poin A Kerajinan serat Salah satu kekayaan Indonesia yang berasal dari alam adalah kekayaan serat alam Bahan serat tersebut pada umumnya dijadikan bahan kerajinan tangan Pada umumnya serat sering dijumpai dalam bentuk kain Kain memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita Karena kain bisa digunakan untuk keperluan tubuh kita maupun untuk keperluan sehari-hari Nomor 1 Pengertian serat alam Serat merupakan suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen Yang membentuk jaringan memanjang yang utuh Saat ini terdapat berbagai jenis serat Baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat oleh manusia Contoh serat yang paling banyak dijumpai adalah serat pada kain Manusia menggunakan bahan serat dalam banyak hal Dalam bidang kerajinan tangan Yaitu untuk membuat tas, topi, keset, taplak meja, sandal, dan sebagainya Serat dapat digolongkan menjadi dua jenis Yaitu serat alam dan serat sintesis atau serat buatan manusia Nomor 2 Jenis dan karakteristik serat Serat dapat dibagi menjadi beberapa macam jenis serat Yang A Serat tumbuhan Serat tumbuhan di bawah ini ada serat jute Serat kapas Contoh gambar ini bisa kalian lihat Yang mana serat jute dan yang mana serat kapas Serat jute adalah serat alami tumbuhan Yang paling banyak digunakan sebagai kebutuhan hidup manusia Serat ini terbuat dari semua jenis batang kulit pohon Biasa digunakan untuk membuat tali tambang Kertas, karpet, gorden, dan juga pelapis kursi mebel Serat jute ini banyak juga dipakai di perindustrian tekstil dan mebel Yang serat kapas Serat tumbuhan atau serat pangan Biasanya tersusun atas selulosa Hemiselulosa Dan kadang-kadang mengandung pula lignin Serat tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan tekstil Serat dari hewan Ada serat wol Ada serat sutra Serat wol Biasanya berasal dari bahan bulu domba Bulu domba ini telah dikenal sejak lama Untuk bahan membuat kain yang sangat tebal Sehingga dapat menghangatkan pemakainya terutama pada cuaca yang sangat dingin Serat sutra Serat sutra yaitu Serat alami dari bahan hewan yang dihasilkan oleh ulat-ulat sutra Yang nantinya menjadi kepompong Serat sutra biasanya dibuat menjadi kain Karena bahannya yang halus Dan teksturnya yang sangat berkilau Serta sangat menarik Sehingga peminatnya sangat banyak Pengolahan bahan serat Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin Berikut langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat sebagai berikut Yang ke A ada pemintalan benang Seperti yang kalian bisa lihat di gambar Yang B penggulungan benang Yang C pencelupan warna Yang D penenunan benang menjadi kain Nomor 4 Proses produksi keracinan bahan serat Berikut ini beberapa teknik yang bisa digunakan dalam membuat keracinan dari bahan serat Yang pertama teknik menganyam Yang kedua teknik menjahit Yang ketiga teknik memintal Dan yang keempat teknik makrama Nomor 5 Produk dan proses keracinan bahan serat Ada produk dan proses keracinan bahan serat tumbuhan Yaitu bisa diambil dari sabut kelapa Enceng gondok Daun pandan Pelepah pisang Dan kulit jagung Alat produksi keracinan serat tumbuhan Yaitu bisa menggunakan gunting Kater Lem tembak Jarum jahit Dan pisau Hasil produk keracinan berbahan serat tumbuhan Yaitu bisa dibuat Tas bahan serat alam dari enceng gondok Bakul nasi bahan alam Lukisan dari pelepah pisang Dan sendal dari daun pandan B Produk dan proses keracinan bahan serat hewani Bahan serat Dari bahan serat hewani Biasanya Terbuat dari bulu domba Bisa dibuat Jaket Dari kain wall Bisa dibuat jaket dari kulit hewan Dan lain sebagainya Nomor 6 Kemasan produk keracinan Bahan serat Kemasan merupakan salah satu bagian penting Dari sebuah produk karya keracinan Sebuah produk keracinan Tanpa kemasan Bisa saja diibaratkan sebagai suatu karya tanpa busana Nomor 7 Contoh proyek keracinan Bahan serat Dalam proses perencanaan keracinan Diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau industri Berikut proses pengelolaan keracinan serat alam Yang A Perencanaan produk keracinan Tahapan perencanaan ini melalui beberapa proses kerja yang harus dilakukan Yaitu sebagai berikut Identifikasi kebutuhan Menggali ide dari berbagai sumber Membuat sketsa karya Yang B Pembuatan atau pelaksanaan produk keracinan Keraacinan tas dari pelepah pisang sangat mudah proses pembuatannya dengan memanfaatkan limbah organik Yaitu pelepah pisang dan paper bag Kita memasuki yang B Keraacinan tekstil Produk keraacinan tekstil merupakan karya seni atau keraacinan yang dibuat atau memakai tekstil Sebagai bahan utama Tekstil adalah Bahan yang berasal dari serat Yang diolah menjadi benang atau kain Sebagai bahan untuk pembuatan busana Dan berbagai produk keraacinan lainnya Nomor 1 Berikut ini fungsi dan prinsip keraacinan tekstil Yang A Fungsi keraacinan tekstil Fungsi benda pakai Fungsi penghias Fungsi kelengkapan ritual Dan fungsi simbolik B Prinsip dasar tekstil Yaitu Pembuatan kain Terus selanjutnya Pembuatan kain untuk busana Nomor 2 Jenis dan karakteristik keraacinan tekstil Ini terbagi menjadi 2 Yang A Jenis bahan tekstil Itu ada 4 Berdasarkan jenis produk Berdasarkan jenis bahannya Berdasarkan jenis warna atau motifnya Yang keempat Berdasarkan jenis konstruksinya B Karakteristik keraacinan tekstil Yang pertama Katun Wall Dan sutra Yang ketiga Proses produksi keraacinan tekstil Tugas kalian cari kerajinan dari bahan serat Dan tekstil Yang ada di sekitar kalian Setelah itu nanti Kalian amati Dan kalian Deskripsikan kerajinan tersebut Terbuat dari apa Manfaatnya apa Kegunaannya bagaimana Dan lain sebagainya Terus setelah itu Ditulis di sebuah kertas Atau ditulis di sebuah buku kalian Nanti di foto Setelah itu di upload Atau di kirim Via whatsapp Whatsappnya nanti saya tulis di bawah sini Pokoknya kalau ada kesulitan Bisa ditanyakan di kolom komentar sini ya Nanti saya baca Oke terima kasih untuk semuanya Jangan lelah untuk belajar Tetap semangat Dalam mencari ilmu Walaupun keadaan masih Seperti ini Saya harapkan Kalian tetap jaga Terus kesehatan kalian Dan tetap semangat belajar Kurang lebihnya mohon maaf Demikian materi dari saya Wa'allahu mu'afiq ila'akwa mitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time